Oke untuk hari ini kita akan membuat sketsa ikan ya jadi ikan disini kita akan membuat ikan cupang bagaimana caranya oke yang pertama kita buat terlebih dahulu sketsa bola badannya untuk pola badannya menggunakan garis lengkung atau garis berlombang ya oke bisa akan membuat di sini garis bergolombang yang membentuk seperti kopal akan membuat badannya dan kepalanya oke kira-kira seperti itu ya kita langsung saja akan membuat pola matanya dengan membentuk lingkaran kemudian bagian kepalanya kita buat garis dua garis mungkung nah sudah dilihat kepalanya tinggal tambahkan siripnya untuk sirip badannya kita menggunakan garis mungkung ya nah kalian menutik bentuk mungkung seperti ini disambung hingga menjadi seperti sisip ya sisip ikan atau sirip ikannya kemudian kemudian kita akan membuat pola ekornya pola ekornya kita akan menggunakan garis kiri ya kita akan ditarik ya kita akan tambahkan beberapa garis disini tapi saya tarik-tarik saja kalian mau banyak mau kembangkan lagi juga tidak apa-apa ya gitu ya kemudian dikasih garis lengkung untuk membentuk membatasi pola warnanya nanti seperti ini akan melihat beberapa kasih pola juga tidak apa-apa kita akan bentuk lagi nombang pola sirip tasnya yang sama kita akan garis kita akan melihatnya seperti ini kita akan buat sirip bagian bawahnya juga akan sama seperti tadi ya kita variasi sedikit jangan tarik-tarik garis kita akan tarik-tarik garisnya semuanya mengatasi sumpung-sumpung disambung terus oke kita akan buat lagi bagian depan ya bagian depan kita bisa bersendali sama oke ya tadi untuk melihat tadi ya kita akan membuat gelombang dan menggunakan lingkaran kemudian nanti bisa tambahkan beberapa ikan yang kecil disini ataukah berbukarangnya juga tidak apa-apa kita menggunakan garis yang sama ya nah nanti bisa buat garis berbukarangnya nah nanti bisa buat garis berbukarang ini untuk untuk rumbu karangnya ataukah yang lainnya juga tidak apa-apa kita bentuk disini juga sama ya nanti kita akan membuat rumbu karangnya ataukah kalian buat yang lainnya juga tidak apa-apa ataukah membuat air di sini juga tidak apa-apa dan dengan garis lengkung disambung hingga bentuk ikan nanti anak bisa perkreasi sendiri nah silahkan nanti anak-anak coba buat sketsanya kemudian bisa langsung diwarna tidak harus seperti misal ya bisa gambarnya bisa yang lain atau ikan yang lain juga bisa oke selamat belajar selamat menikmati selamat menikmati